5 x 25 itu masih dapat di polybag ukuran 18 x 18 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman selamat datang di oleh aja channel pada video kali ini saya akan membahas tanaman hias aglonema tanaman hias aglonema ini jenis bikroi atau lulaiwan atau juga ada yang menyebut tanaman hias aglonema bikroi pink ya tapi ini bikroi hijau ya nah ini ya teman teman ya tapi saya akan membahas bagaimana cara biar aglonema cepat beranak ya teman teman ya ini saya kasih contoh ini saya punya indukan ini ya indukan dan ini menggunakan polybag ukuran 25 x 25 ya teman teman ini ini indukan dan ini ini sama ini besaran ini bisa dilihat ya ini besarnya nah ini tapi dia ini yang besar ini ini polybag 25 x 25 itu masih dapat menumbuhkan anak ini bisa dilihat ya masih jarum 1 ini dengan ukuran polybag 25 x 25 padahal ini ini indukannya ya teman 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 ya dan belum dipotong saya kasih perbedaan dengan yang ini ini sama ini kecilan ini ya bisa dilihat ini dia ya ini menggunakan polybag ukuran berapa ini ini 15 20 maaf 18 ya teman ukuran 18 x 18 bisa dilihat ya anaknya padahal ini bareng nanemnya dan dia ini sudah tumbuh anakan 1 dengan daun 5 otw 6 otw 6 plus jarum 1 bisa dilihat ya saya akan membahasnya mengapa ini kok sama ini anakannya cepat yang ini bisa dilihat teman-teman ya nah ini akarnya padahal besarnya besar yang ini ternyata begini teman-teman ya bukan perkara media dan bukan perkara tanamannya ya tapi kuncinya ada di ini apa itu ukuran polybag atau ukuran pot nah jadi gini tipe aglonema itu misal ditaruh di polybag 25 x 25 benar dia luaskan ya tapi tumbuh anaknya lambat mengapa dia itu ternyata nunggu akarnya ini full full maksudnya itu full notok ya full notok kalau akarnya ini sudah penuh dia baru tumbuh anak padahal ini saya kasih obat ya jarang dan ini saya kasih pupuk aja pupuk khusus aglonema dan ini juga saya kasih pupuk khusus aglonema sama juga ternyata misal teman-teman pingin aglonemanya cepat beranak ya saya saranin pakai pot yang kecil maksudnya itu yang kecil gini ya ukuran 18 nah dia nanti akarnya itu apa itu notok ya notok dan dia baru ngeluarin anak cepat sekali teman-teman ini ya nah ini padahal nanemnya sama polybagnya kecil ini ya tapi untuk misal pengen dijual lagi mending budidayanya pakai polybag yang ini misal cepat beranak ya teman-teman ya apalagi ditambah dengan obat atau vitamin jadi cepat ya teman-teman ya dan ini bisa diberhitungkan ya ini sudah waktunya apa itu waktunya mutus ya ini yang ini sudah siap jual dan ini kita tanam lagi nanti di polybag ini ukuran 18 x 18 bisa dilihat ya jadi kuncinya itu bukan di media bukan juga di tanamannya tapi ukuran ukurannya ya teman-teman ya dia kecil nanti apa itu akarnya sudah penuh dia baru ngeluarin anak dan cepat sekali teman-teman bisa dicoba ya dan ini sudah saya buktikan saya coba sendiri ya ini sekitar umur 3 bulan lebih kayaknya 3 bulan lebih dan alhamdulillah ini saya akan budidaya dengan media maksudnya polybag ini ukuran 18k dan ini nanti saya akan bongkar oke itu dulu yang dapat saya review dari tanaman aglonema ini dan jangan lupa dijaga maksudnya dijaga jika ada daunnya yang nguning 1,2,3 itu berarti spot ya teman-teman ya sehari 1,2,3 dan itu segera dibongkar jangan dibiarin itu spot teman-teman kalau spot itu dari tengah wah kalau terlambat nanti tidak bisa tertolong sayang sekali misal aglonema yang mahal nah ini segera dibongkar ya jika kena spot spot itu sulit penanganannya ya oke itu dulu semoga bermanfaat dan yang dapat saya review dari aglonema itu ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah